Hai teman-teman di video ini saya ada produk baru yaitu figur Doraemon nah ini unik banget nih teman-teman karena Doraemon ini dia bisa mengeluarkan apa ya alat-alat ajaibnya dari kantong ajaib dia jadi begini sebelum mulai nah disini nih ada matanya bisa dia bisa berubah-berubah kalau di peta tangannya di apa namanya diturunin nah dia akan berubah nah mati seperti ini ini seperti ini seperti ini seperti ini gitu teman-teman jadi disini dia juga bisa mengeluarkan 6 alat nah 6 alat ini jadi semacam ini kita lihat ini tuh dia ada mengeluarkan 6 alat jadi seperti ini apa ya alatnya saya lupa sih ini ada pistol nah terus ini center ngecil nah terus ini apri nah terus disini juga udah dapet baling-balingnya juga nih teman-teman jadi bangga dipasang dulu di atas nah seperti ini nah jadi matanya di beroboh-beroboh karakter tuh ya kan bisa happy marah terus senang terus ini apa ya namanya apa ya setuju ya setuju Oke gitu nah sekarang saya buka boxnya dulu nah sebelum buka ini saya kasih lihat disini ternyata sudah dapat juga petunjuknya nih cara untuk bermainnya seperti apa ya kan nah ini tangannya tuh dia diputar belakang nanti nempel ini juga seperti ini nanti teman-teman bisa pelajarin di buku petunjuk ini sangat mudah banget nah disini terdapat ada ada baling-balingnya tuh ini baling-balingnya nah ini mik ya mik ajaib saya juga nggak tahu tuh nah ini mik ajaib tuh nah ini mik ajaib tuh nah ini apa ya saya kurang tahu nah terus ini peri nah ini peri untuk apa ya saya juga kurang tahu saya jarang dorong tonton Doremo nah ini pistol nanti saya tahu ini pistol angin ini pistol angin nah tuh ya kan gitu di sini ada magnet pokoknya di setiap sisinya ada magnet nah ini senter pengecil senter pengecil senter pembesar nah sekarang ini buat taruh senjatanya disini saya kasih lihat dulunya yang ini dengan lemonnya nah ini bahannya sih dari praktik teman-teman dari praktik nah ini tuh tapi kualitasnya bagus kok sebentar ya teman-teman jadi disini kita pasang dulu nih baling-balingnya dulu nih disini hepp nah baling-baling bambu nah kalau mau putar apa kalau matanya mau diganti karakternya tinggal pencet ke bawahnya ini eh tekan ke bawah eh jadi happy pecat lagi oh oke tuh ini apa ya ini smile tuh jadi tuh ini jadi marah nih dia nih ini hanya dipencet seperti ini aja tuh tekan ke bawah dia berubah terus baling-balingnya juga bisa putar lagi tuh ya kan lucu banget teman-teman tuh putar eh baling-baling bambu terus sekarang kita menuju ke sini nih sekarang kita pasang ini yang pistol kita taruh sini stop terus yang sentar sentar taruh sini kotak ikutin aja gitu ya ini bulat nah taruh sini teman-teman tuh bulat terus yang kecil gini nah ini taruhnya begitu jadi udah seperti ini teman-teman ya kan nah jadi di ujung-ujungnya ini adalah magnet teman-teman tuh magnet sekarang kita buka bawahnya ini bahwanya ini kita masukin ke dalam sini sudah sampai ke dalam itu tetap teman-teman tetap udah benek tuh nah untuk awalnya seperti ini biasanya gantung ya kan peringnya dipengang dulu peringnya nah setelah di pegang peringnya jadi gini nah mungkin dia mau keluarin apa nih ya kita ngerti kan kita ambil peringnya dulu sekarang tangan ini diputuk ke belakang nih diputuk ke belakang gitu ya jadi sentar pengecil ya kan sentar pengecil ini dinepel karena di sini dia sudah ada magnetnya tuh sudah magnet dan di tangan ini sudah ada magnetnya juga jadi nempelnya keras kencang jadi nggak jangkau-jangkau yang kedua apa nih darang pistol ajaib pistol angin tuh ini jadi pistol tuh tembak tembak dar 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 tuh udah sekarang berikutnya apa ini oh mic ya kan nah nggak tau ini mic untuk kapan nih biasanya nih saya juga nggak tahu lupa nah terus untuk berikutnya apa lagi oh jatoh nah ini nah ini kayak apa ya asistennya ya gitu nah jadi ini lucu banget nih temen-temen jadi bener-bener udah 3D bukan 3D lagi ya jadi ini udah bisa dimainin biasanya kan Doraemon kan hanya pajangan tapi ini bisa buat untuk bermain gitu tuh terus matanya juga bisa diganti tuh berubah berubah karakter ini unik banget temen-temen nah terus seperti ini saya kasih lihat jadi ee cara kerjanya ini tangannya kita dorong ke belakang tuh ya kan terus dia ambil deh ee senjatanya apa gitu ya kan nah terus ini ada buntutnya nol temen-temen nah terus ini buat tutup aja nih tuh jadi kalau udah gak kepake udah buat ee ini jadi ini buat nutupin aja tuh jadi seperti ini ya kan tapi kalau kita mau ganti apa mau ambil senjatanya kita tinggal seperti ini geser baru deh kita seperti ini tuh dorong ke belakang keren kan temen-temen nah ini perlu di koleksi nih temen-temen ini bisa buat kado bisa buat hadiah juga hadiah ulang tahun atau kasih ke mungkin buah hati ee anda yang misalnya suka Doraemon penggema Doraemon yang koleksi Doraemon wah ini harus punya ini ini harus punya karena ini sangat jarang yang ee jual nih jadi buruan deh temen-temen order di toko saya Tokopedia Buka Lapak Shopee Lazada ada ya kan tinggal klik di linknya aja saya udah tulis di deskripsi ini temen-temen oke sampai disini penjelasan saya temen-temen semoga bermanfaat penjelasan saya dari ini oke ya thank you ya temen-temen bye